Timnas Indonesia menghadapi tuan rumah Kamboja dalam pertandingan fase grup terakhir SEA Games 2023 Bermain dengan semangat 45, Indonesia berhasil unggul cepat dalam kurun waktu tak lebih dari 10 menit laga berlangsung Anak asu Indra Shafri sejatinya terus berupaya bermain konstan dan konsisten di atas lapangan Namun gawang merah putih harus rela di jebol pada penghujung babak pertama lewat tandukan pemain Kamboja Bola heading itu tak mampu dijangkau Adi Satrio dan berujung gol bagi penggawang Keusuke Honda Kelihatan asu Indra Shafri, Honda dan beberapa staff Kamboja pun tampak melakukan celebrasi Tapi meski begitu terlihat beberapa staff Kamboja melakukan celebrasi yang agak penelitian Gol Kamboja ini juga menutup babak pertama dengan skor imbang satu sama Nah kalau menurut kalian gimana nih aksi selebrasi pelatih Kamboja ini? Tulis jawabannya di kolom komen ya Terima kasih pergi Berlangsung Terima kasih pergi Terima kasih pergi Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!